Intro Malam ini satu jam lebih dekat akan bicara tentang sebuah tonggak yang biasa kita sebut dengan reformasi. Ya, dan reformasi memang merupakan sebuah cita-cita menuju perubahan. Rasanya tidak lengkap membicarakan reformasi tanpa mengenal sosok yang satu ini, sosok yang tegas, sosok yang berani membuat keputusan-keputusan di saat tekanan dan gentingnya situasi. Makanya ia layak disebut dengan Bapak Reformasi. Siapakah tokoh kita pada malam hari ini, Indi? Tidak akan berpanjang-panjang, kita lihat dulu cuplikan-cupikan gambar berikut ini. Terima kasih. Kita di sini. Kamar baik Pak Amin? Baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillahirobe alamin. Kabarnya tadi baru buka puasa saja ya? Oh betul, betul ya. Itu memang sering kali Anda lakukan setiap? Saya sudah agak lama, puasa sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari buka? Namanya puasa sunat daud. Dan itu dilakukan dari zaman dahulu kelas sampai sekarang? Semenjak saya kenal Pak Amin 10 tahun yang lalu sudah dilakukan. Begitu ya? Ya Pak ya? Bukan main. Dan masih konsisten sampai sekarang. Pak Amin saya ingin bertanya satu pertanyaan pertama ke Pak Amin. Anda bisa menggambarkan siapa itu Amin Rais? Ya Amin Rais adalah seorang hamba Allah yang dilahirkan di sebuah keluarga yang sederhana. Ibunya Lusan Haika Muhammadiyah, bapaknya Lusan Mu'alimin Muhammadiyah. Kemudian Amin Rais bersaudara, jumlahnya semua enam orang. Dan Amin Rais dididik untuk menjadi orang yang berguna, bermanfaat. Menjadi orang yang insya Allah diusahakan menjadi memperoleh ridu Allah SWT. Saya kira itu Amin Rais. Insya Allah. Lebih kurang, lebih kurang. Kalau untuk Anda bisa digambarkan seorang Amin Rais. Anda sudah kenal Amin Rais dari 98 sampai dengan sekarang. Semenjak saya mengenal Pak Amin, sampai detik ini saya mengenal Pak Amin. Yang saya kagumi adalah kekonsistenan Pak Amin. Konsisten dalam bentuk yang mana? Konsisten dalam semuanya. Dalam pemikiran beliau konsisten, dalam kebijakan beliau konsisten. Dan yang paling penting menurut saya adalah dalam keseharian beliau konsisten. Kalau Indi lihat, kalau Pak Amin sebelum menjadi pejabat, setelah menjadi pejabat, bahkan setelah menjabat, tetap Pak Amin yang sama. Dalam arti keseharian beliau, rumah beliau rumah yang sama, mobil beliau adalah mobil yang sama. Semuanya sama. Coba kalau Indi lihat, kalau sekarang aja contohnya, ada anggota dewan yang baru satu tahun menjabat. Langsung gitu ya. Rumah ganti. Mobil ganti. Banyak yang istri ganti, benar ya. Saking konsisten ya, sampai keseharian juga seperti itu ya. Padahal banyak juga yang mengatakan bahwa Pak Amin ini tidak konsisten. Selesaian beliau konsisten. Banyak juga yang mengatakan bahwa Pak Amin ini tidak konsisten. Awalnya ketika mengangkat Gus Dur pada tahun 1999, terus kemudian dijatuhkan. Ingat? 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 Ya itu pertama. Tapi kemudian masih ada kebicaraan-kebicaraan lain yang Pak Amin juga dianggap oleh masyarakat tidak konsisten. Ya, ya betul-betul. Saya kira memang saya tidak menyalahkannya. Kalau sebagian masyarakat mengatakan mengapa saya mengambil sebuah posisi yang berbeda atau bahkan sangat berbeda dengan posisi sebelumnya. Karena memang menurut saya sebagai pelaku itu ya memang konteksnya berubah, posisinya juga berubah. Tapi insya Allah tujuannya tidak pernah berubah. Jadi ibarat orang mengiring bulat supaya masuk ke gawang itu tentu juga harus zigzag dan lain-lain. Tapi gawang tidak pernah lepas dari pandangan. Saya ingin tanya sama Pak Amin Rais. Anda mengatakan bahwa diri Anda politisi yang berhasil atau yang gagal Pak Amin? Kadang-kadang berhasil. Nanti, jawabannya nanti. Setelah sudah berikut kami segera kembali. Terima kasih.